Saya mencari identitas atau paspor Jadi, tidak pernah tahu Tidak percaya Hey semuanya, bagaimana kembali kalian? Baik-baik saja kan? Aku juga baik-baik guys Meskipun tidak ada yang nanya Apakah aku baik-baik atau tidak At least, I let you know guys That I'm doing fine ya Tapi jika kalian belum baik Aku berdoain semoga kalian baik-baik saja Aku yakin Beberapa dari kalian sudah pernah Naik pesawat ya Terlepas dari jenis Atau terlepas dari nama perusahaan maskapai itu sendiri Dimulai dari kelas ekonomi Kelas premium Kelas bisnis Bahkan first class Nah, di video kali ini Aku akan berbagi pengalaman pribadi aku Dengan kalian Seperti apa sih rasanya naik kelas Bisnisnya KM Royal Dutch Airlines Untuk long haul flight Menurut aku secara umum KLM Royal Dutch ini Ya, aku merasa lebih nyaman Karena dudukannya itu lebih luas Kaki juga bisa selonjoran Dan lebih privasi Dibandingkan kelas ekonomi Untuk jenis pesawat Atau jenis perusahaan yang sama Dan bagiku Koneksi internet itu Aduh, penting sekali guys So, apa saja sih yang bisa kalian dapatkan Ketika kalian naik kelas bisnisnya KLM Royal Dutch Airlines ini Penasaran? Yuk, tonton terus video ini Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Halo Terima kasih 1A 1A 1A, terima kasih Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Saya ingin menikmati Selanjutnya Selatan Mulai dari layanan Dan fasilitas On the ground Yang dapat Dikimati oleh Para penumpang Kelas bisnis Di KLM Royal Dutch Airlines Yang pertama Kalian akan mendapatkan Fasilitas bagasi Bagasi itu Kalau tidak salah 32 kg x 2 Kemudian Ada tambahan koper atau bagasi kecil untuk digabin plus tas jinjing kemudian yang kedua sebelum kalian take off, kalian punya akses khusus untuk melewati security gate kemudian kalian dapat menyempatkan diri untuk menikmati makanan ringan kopi, yaitu di lounge KLM dan yang ketiga saat kalian akan boarding, kalian juga akan mendapatkan akses khusus yaitu lebih cepat daripada apa namanya penumpang kelas lainnya maksud aku jadi kalian tidak perlu antri lama-lama dan ini cocok sekali bagi kalian atau orang-orang yang tidak suka dengan antrian panjang, jadi harus belinya bisnis kelas langsung aja antri ke tempat pengecekan kartu identitas atau pasport jadi harus antri dulu sebelum nanti tindak ke tempat pesawat yang baru tapi sebelumnya aku akan tunjukkan kepada kalian lounge di KLM bagus sekali lega rasanya pasport sudah selesai dikontrol dan aku sekarang lagi menuju ke lounge cari lounge untuk istirahat makan siang dan mungkin juga akan mandi dan ketika dan keempat ya ketika kalian sudah berada atau sampai di airport transit atau di bandara transit kalian juga bisa cari KLM lounge dimana kalian dapat menikmati banyak sekali macam hidangan dari ringan dari yang ringan sampai yang berat dan kalian juga bisa saat itu aku sih apa namanya ingin santai sempat santai sempat mandi juga this is it this is what I looking for I have to turn right here here all right so finally I found the lounge okay and I'm going to change the houses I have two houses to change so these houses are really interesting yeah this is it so this is the room for mandi no smoking I'm going to oh this is my room okay I have to go mandi untuk membuka pintu ini aku harus menggunakan QR code dan aku harus matikan telepon ini karena QR code nya ada di dalam handphone aku jadi gak bisa juga kasih tau caranya kepada kalian sorry guys nah sekarang sudah segar sudah mandi segar sampuan dan semua badan tidak ada rasanya bau yang tidak enak meskipun keringat aku tidak pernah tau jadi coba aja nanti sendiri ya anyway sekarang aku akan menuju ke kanton nya lagi untuk keistirahatan nah sekarang fasilitas apa saja yang kalian bisa dapatkan saat berada di dalam pesawat dan saat pesawat sedang mengudara yang pertama kalian pasti ada welcome welcome drink itu dari apa namanya staff pesawatnya atau stewardnya kemudian kalian juga akan dapat handuk hand towel baik itu basah maupun hangat tergantung cuaca untuk basuh muka dan basuh tangan kemudian yang kedua adalah tempat duduk memang di kelas bisnis itu sangat nyaman lebih luas lebih besar daripada kelas ekonomi dan ada apa namanya sandaran kaki juga dan kaki juga bisa diselonjorkan jadi itu memang nyaman sekali lebih privasi dibandingkan dengan kelas ekonomi dan tempat duduknya itu bisa digubah menjadi seperti bed gitu jadi kalian bisa tidur dengan nyaman yang ketiga yang ketiga itu layar TV nya juga lebih ya lebih luas lebih gede maksudku daripada di kelas ekonomi yang keempat bagi kalian yang suka banget dengan food and beverage aduh guys makanannya dan minumannya itu bener-bener jamik banget bener-bener berkualitas tinggi jadi cocok banget bagi kalian yang suka memanjakan lidah nah kemudian yang kelima itu fasilitasi yang dapat kalian gunakan yaitu wifi onboard itu sangat penting sekali seperti tadi yang aku bilang awal-awal bahwa itu sangat penting sekali karena aku bisa komunikasi bertukar informasi dengan teman-teman yang ada di daratan oke dan kemudian yang keenam yang keenam ini asik sekali kalian juga bisa dapat miniatur rumah rumah belanda dimana di dalamnya ada alkoholnya karena aku juga mengoleksi rumah-rumah atau miniatur rumah-rumah belanda jadi memang asik banget dan masih banyak lagi layanan dan fasilitasi yang dapat kalian dapatkan ketika kalian naik kelas bisnisnya KLM Royal Dutch Eyelines asik kan nah teman-teman begitulah pengalaman pribadi aku saat naik kelas bisnisnya KLM Royal Dutch Eyelines yang pasti ini bukan pengalaman pertama kali aku dan ada satu hal yang membuat aku masih kurang kuas dengan layanan wifi onboardnya di KLM Royal Dutch Eyelines ini kenapa? ya karena kadang putus kadang slow putus nyambung seperti itu jadi ini sangat tidak bagus menurut aku ya tapi secara overall aku suka naik kelas bisnisnya kayak di KLM Royal Dutch Eyelines ini nah sekarang giliran kalian guys apakah kalian punya pengalaman yang unik dan menarik untuk di share jika ada silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ini oke dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini jadi jika suka kalian klik like subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku next video ini akan membahas hal yang sama pengalaman berbadi aku saat aku naik kelas bisnisnya Singapore Eyelines jadi jangan kemana-mana tonton terus ya baik aku didi dari Jawa ini sampai jumpa lagi ya